Inilah kisah Jonathan Christie pernah cederah parah hingga jatuh dari kursi roda di Friends Open 2022, kembali dibahas oleh media asal China, IUK. Media tersebut menjadikan momen tak mengenakan Jojo ini sebagai bukti, tidak profesionalnya Federasi Buru Tangkis Dunia atau BWF dalam penanganan midis. Hal ini tidak lepas dari insiden yang belum lama ini terjadi. Kejadian memilukan yang membuat salah satu tunggal putra China, Zhang Ziji, meninggal dunia setelah kolaps di atas lapangan. Pada momen yang terjadi di ajang badminton Asia Junior Championship 2024 itu, tim medis China dihalangi masuk ke lapangan oleh pengadil lapangan. Akan tetapi, tim medis yang masuk ke lapangan justru tampak kurang persiapan dalam menangani Zhang Ziji. Tim medis terlihat tidak membawa alat defibrillator eksternal otomatis. Mereka juga tidak melakukan pertolongan pertama dengan baik. Setelah Zhang Ziji terjatuh, pelatih tim China segera bergegas ke lapangan. Namun wasit yang mengizinkannya bertugas tidak mengetahui terlebih dahulu tentang situasi para atlet. Tim medis yang masuk di lokasi kejadian tidak membawa alat defibrillator eksternal otomatis. Juga tidak melakukan tindakan pertolongan pertama seperti resusitasi jantung paru terhadapnya. Sambung tulisan tersebut, media China tersebut menganggap BWF kurang profesional dalam urusan penanganan medis di turnamin. Sebagai contoh, media tersebut bahkan menjadikan momen saat Jonathan Christie mengalami cedera parah sampai harus terjatuh dari kursi roda di Friends Open 2022 silam. Beberapa fans bahkan mengungkapkan bahwa di Friends Open 2022, ketika Jonathan mengalami cedera pergelangan kaki dan didorong ke luar lapangan dengan kursi roda. Kursi roda tersebut justru terjatuh sehingga menyebabkan Jonathan Christie yang sudah cedera pun terjatuh, tulis Ayoki. Ya, kejadian tak mengenakan tersebut memang benar adanya. Pada babak perempat final Friends Open 2022, Jonathan Christie mengalami cedera engkel kaki kanan setelah salah mendarat di game ketiga. Sesaat setelah terjatuh, tunggal putera Indonesia yang akrab di Sapa Jojo itu sempat mendapat perawatan medis. Namun, karena cukup parah, Jojo akhirnya memutuskan menyerah dan mengakui keunggulan lawannya, Kodai Narauka. Setelah retret, Jonathan Christie segera dibawa ke luar arena dengan menggunakan kursi roda. Saat tengah dibawa, Jojo hampir terjatuh dari kursi rodanya. Sebab tim medis yang membawanya kurang hati-hati sehingga kursi roda yang membawa Jonathan Christie terjungkal ke belakang. Beruntungnya, tim medis yang membawanya sempat menahan sehingga Jojo tidak benar-benar jatuh dan terhindar dari cedera yang lebih parah. Itulah kisah Jonathan Christie yang pernah cedera parah hingga terjatuh dari kursi roda di Friends Open 2022 yang baru-baru ini diungkit lagi oleh Media Cina. Terima kasih telah menonton!